hai oke selamat siang di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah ikan koi di Jepang ya ikan koi atau Nishikigoi dalam nama jepangnya untuk koi mulai berkembang di Jepang sekitar 200 tahun yang lalu hal ini bermula saat petani beras di Jepang melihat bahwa beberapa ikan di sawahnya memiliki warna yang cemerlang kemudian para petani mengambilnya dan dipelihara kata koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan carper lebih spesifik lagi ia merujuk pada Nishikigoi yang kurang lebih bermakna ikan carper yang bersulam emas atau perak di Jepang koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan ini karena koi merupakan homophone untuk kata lain yang juga berwakna kasih sayang atau cinta dalam bahasa Jepang Nishiki mengandung makna kain yang beraneka warna sedangkan koi artinya tidak lain adalah carper akan halnya Nishikogoi yang akhirnya populer dengan nama koi seiring dengan perkembangan sejumlah pola warna ikan koi mulai terbentuk melalui suatu pembudidayaan selama bertahun-tahun akhirnya diperoleh strain yang berwarna merah atau biru cerah itulah yang menjadi titik awal yang menyemangati mereka untuk kemudian mencoba-coba menghasilkan strain-strain yang lebih indah akhirnya pada tahun 1870 didapatkanlah Kohaku merah dan putih menyusul pada tahun 1910 siro siri putih dan hitam dan kinut siri kuning dan hitam garis keturunan mulai tampak dan merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri pada tahun 1914 ketika nigata koi dipamerkan dalam suatu ekspo tahunan di Tokyo mulailah terjadi demam memelihara koi di seluruh Jepang Bobby memelihara koi tersebar ke seluruh penjuru dunia setelah kantong plastik dan sarana transport sudah memadai untuk pengiriman ikan dengan selamat Bobby memelihara koi koi pun akhirnya turut menjangkiti banyak orang di seluruh dunia koi mulai umum dijual di toko-toko ikan dan biasanya koi dengan kualitas tinggi bisa diperoleh dari pedagang tertentu yang punya keahlian dalam bidang ini pencantikan ikan koi membuatnya ikan ini banyak diminati karena kemampuan ikan ini untuk beradaptasi pada kondisi dan cuaca yang berbeda koi cepat tersebar ke Eropa dan benua lainnya memelihara koi adalah hobi yang menyenangkan dan diakini dapat mengurangi tingkat stres koi adalah ikan yang pintar dan bisa diajarkan untuk makan dari tangan anda namun kadang seperti ikan rakus yang akan memakan apa saja yang anda lemparkan ke kolam koi juga bisa mendengar dan akan merespon suara-suara terutama suara dari pemiliknya oke sekian video tentang sejarah ikan koi di Jepang ya untuk video berikutnya silahkan subscribe channel Taman Ikan agar dapat melihat video terbaru dari kami oke sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati